Putarkan video yang agak horror sedikit ini bos Biar si jagonya menghayati ya Bisa menghayati lebih kusuknya ya Kepun sendiri saya langsung keluar cuy Dari satu indukan itu bisa Disini untuk satu pejantan ya Dengan cara seperti ini Itu bisa kita suntikan di rahim si induk Nah di video kali ini kita membahas tentang sesuatu yang pernah saya bahas Tapi pada tahun-tahun yang lalu ya bos Dan kita ulang lagi Karena kemarin tahun lalu itu saya pernah membuat sebuah video Tapi hasilnya videonya itu blurag atau tidak jelas bos Karena ya biasa maklum bos Belum punya HP yang agak mumpuni Nah Alhamdulillah ini meskipun kredit-kredit ya Sekarang kita sudah memiliki HP yang lumayan lah Kameranya itu jernih ya Nah ini soal inseminasi buatan Atau perkawinan buatan Yang tentu saja ada campur tangan dari sang peternak itu sendiri Nah disini saya mencotokkan Ini saya akan melakukan perkawinan inseminasi buatan Buat si ayam ya induk ayam Nah disini saya hanya memiliki induk ayam kampung Atau ayam lokal itu sedikit bos Ini tidak banyak-banyak amat Itu kalau totalnya ada 8 ekor indukan ya Ini yang kerekam baru 3 Ini yang lainnya sedang mengeram Nih seperti ini bos Ini ya Ini adalah hasil dari perkawinan inseminasi Tentu saja inseminasi itu apa ya Pokoknya inseminasi itu adalah perkawinan yang ada campur tangan dari kita ya Kita sebagai peternak Nah disini saya memakai pengambilan Ini yang tersebutnya agak sensitif bos Ini yang tersebutnya Ini yang terlirik Ini yang terlirik Ini yang terlirik Oke tanpa berlama-lama lagi Langsung kita cek Cus ya Di eksekusi Eksekusi pengocokan pitik bos Ririk woy ya Nanti naik kerungan anakku atau anakmu malah payah nih bos Tidak ndarani channel saru ya Nah ini Seperti ini bos Ini yang pertama kita urut dari bagian atas sampai ke bagian ekor ya Dari bawah sayap ke bagian sampai bagian ekor Dan kita siapkan sendok seperti ini Karena saya disini melakukan sendiri Ini jadi agak susah bos Karena mbok wedok atau istri saya itu sedang micek atau turu Gitu ya Nah ini seperti ini bos Ini kalau berdua itu agak lebih enak bos Tapi karena disini hanya saya sendiri ini agak susah Tapi insya Allah bisa Pokoknya kudu iso Kalau saya seperti itu ya bos Prinsipnya Nah ini Seperti ini bos Ini memang agak susah ya Ada beberapa jenis jago atau ayam pejantan Itu yang langsung bisa Atau langsung mudah untuk diambil spermanya Dan ada yang sangat sulit Nah ini Kebetulan saya mendapatkan yang sangat sulit ini bos Ini agak susah ini ya Biasanya kalau yang sudah terbiasa diambil spermanya Itu sangat mudah sekali bos Nah ini coba kita sendoknya kita DKK Dan kita memakai tangan dua Nah kalau memakai tangan dua seperti ini Ini lebih mudah bos Ini yang disini yang dibawah ini nanti ditekan Kalau kita mengurut si ayam ini ya Nah ini kalau sudah sampai ekor Ini dua-duanya ya Dua tangan kita itu kayak Apa ya Kayak menet Menet Dalam bahasa Indonesia Mana gue tau Menekan Nah seperti itu Harus ditekan Tapi jangan yang menekan yang apa ya Yang kencang-kencang Kalau yang kencang itu sesuai apa yang saya Apa ya Yang saya alami itu yang keluar bukan sperma Tapi malah Pup dan darah Seperti itu bos Ini agak susah ini cuy Ini mungkin sudah Kawin ya Dengan si Apa Indukan ini Dan kita coba Kita putarkan video 18 plus ini Ini bos ini agar si Jago ini Apa ya Bergairah Atau ngaceng Gitu ya Untuk dirimu Ku percaya padamu Kasih Ku akan menunggumu Demi cintamu Rila ku berpisah Ya Jago yang pertama Tidak bisa Atau tidak mau Untuk di Kicelik ya bos Ini sekarang kita pakai Jago kedua ini Ini ya Yang pertama Ini kita coba Putarkan video Yang agak Horor sedikit Ini bos Biar Si jagonya Menghayati ya Bisa menghayati Lebih Kusuk Ini ya Untuk kita Kucuk-kucuk gitu Nah ini Oke Sekarang kita langsung ke Eksekusinya bos Ini ya Ini kalau Apa ya Kalau Kita sendiri itu Ya Seperti yang saya katakan tadi Agak susah bos Tapi ya Kita coba Ini tetap harus bisa Nah ini Kelihatan gak bos Enggak Enggak Gretok ya Nah ini pokoknya Sendoknya itu Ditaruh Di Bawah Silitnya Itu Ini sendok kosong ya Ini bos Nah ini Kita sambil Urut-urut Ini Ini kalau Apa Saya sendiri Ini agak susah bos Ini ya Coba kita dekatkan Biar kalian itu Melihat Karena saya sudah Beberapa kali ya Dari tahun 2017 Saya sudah memakai Cara seperti ini Atau Perkawinan Intensif Eh Intensif Perkawinan Inseminasi Buatan Supaya Lali-lari ya Cuy Nih Agak susah nih bos Sebentar Susah banget ya Ini coba kita Tidak pakai sendok Aja ya Kalau kita Kalau saya ya Di sini Meskipun sendiri Saya Langsung keluar Cuy Aduh Nih bos Cuy Tuh Nih Bukan Mudah sekali Bos Karena Itu Kemudahan Sebenarnya Bukan dari Teknik kita Bos Tapi dari Si ayam jago Itu sendiri Ya Nah jadi Nih Spermanya Nah kelihatan loh bos Nih ya Sedikit tapi Dapat ya Gitu lah Nah selanjutnya Kita Di sini Mencampurkan ya Sperma Dari si ayam Jago Itu dengan Air Air yang bersih ya bos Nah air bersih Atau bisa Kalian memakai Air infus Itu juga bisa Di sini saya memakai Dosis air bersih Itu 0,3 0,3 mili Nah ini Terus kita Campurkan di Spermanya Bos Nih ya Kita campurkan 0,3 mili Dengan Sperma Ini untuk Satu indukan Bos Karena Kalau Bisa Kok Karena Kalau kalian Mau memakai Lebih dari Satu indukan Itu bisa Di sini Untuk satu Pejantan Dengan cara Seperti ini Itu bisa Kita suntikan Di rahim Si induk Betina Itu 10 ekor Itu bisa Bos Karena saya Sudah mencoba Nah ini Karena ini Buat Praktek Buat Mengasih tahu Kepada kalian Di sini Saya memakai Satu indukan Satu indukan Itu yang Sudah bertelur Bos Kalau yang Sudah bertelur Itu mudah Banget Karena Apa ya Rahimnya Itu mudah Dibuka Seperti inilah Bos Ini Untuk Untuk Bolong Bolong Yang Tenggerak Bro Tuhan Kelihatan Bos Nah Untuk Lubang Itu kan Ada dua Lubang Ya Buat Si Anus Induk Betina Itu Kita Pilih Yang Bagian Mana Ini Kiri Yang Kiri Kalau Yang Kanan Itu adalah Lubang Puk Kalau Yang Kiri Itu Lubang Telur Nah Ini Lalu Kita Suntikan Dan Just Tuh Mudah Banget Cuy Mudah Pokoknya Kalian Bisa Praktek Sendiri Di Rumah Nanti Nah Oke Ya Nah Untuk Hasil Telurnya Ini Ada 28 Butir Telur Ini Dari Empat Indukan Ayam Kampung Yang Bertelur Dengan Cara Inseminasi Buatan Atau Perkawinan Buatan Atau Kawin Suntik Biasanya Kalau Untuk Peternak Awam Menyebutnya Seperti Itu Istilahnya Kawin Suntik Nah Ini Dari Empat Ekor Indukan Ayam Kampung Ini Telurnya Itu Ada 28 Butir Alhamdulillah Banyak Banget Ya Nah Ini Dan Kita Akan Masukkan Ke Mesin Tetas Ini Bos Karena Di Tempat Saya Atau Di Ternak Saya Itu Saya Apa Ya Meringankan Beban Dari Si Indukan Itu Supaya Tidak Mengerami Telurnya Atau Tidak Melakukan Tapa Berata Selama 28 Hari Ya Dan Kita Bantu Dengan Mesin Tetas Seperti Itu Jadi Mereka Itu Saya Khususkan Untuk Kawin Terus Untuk Makan Untuk Main Main Dan Dan Tidak Lupa Untuk Bertelur Seperti Itu Kalau Soal Mengeram Itu Biar Mesin Yang Bekerja Seperti Itu Bos Ini Mesin Tetas Manual Kapasitas Kalau Untuk Telur Ayam Ini Bisa 100 Lebih Ini Bos Kalau Untuk Telur Bebek Ini Pernah Saya Coba Vulkan Itu Muat 80 Ya 85 Juga Pernah Kalau Telur Entok Ini Ada 89 Ini Mentok 89 Bos Nah Seperti Ini Oke Mungkin Sekian Dulu Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pejuang Ternak